Gelang Kemala Jilid 5 Tolol Sebut aku Suhu Aku adalah gurumu, engkau boleh mau atau tidak Aku gurumu dan engkau harus menyebut aku Suhu Atau aku akan menotokmu lagi sampai engkau tidak bisa bangkit kembali untuk selamanya Tian Li seorang anak yang cerdik Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang lebih aneh Mungkin lebih kejam dibanderungkan Liu Telomo Dia belum ingin mati sedemikian mudahnya Oleh larna itu, dia mengalah Suhu, mengapa Suhu berkeras mengambil murid padaku? Dan kemana Suhu hendak membawaku titik? Pendeknya, kemanapun engkau ikut saja Aku akan membawamu menonton keramaian di puncak Lu Liang San Semua tokoh Keng Hoa akan hadir di sana untuk memilih seorang Beng Cu Apakah Beng Cu itu? Suhu Tian Li tertarik mendengar bahwa tokoh-tokoh Keng Hoa akan berkumpul dan dia akan diajak menonton keramaian itu Beng Cu adalah pimpinan dunia Keng Hoa dan mungkin akan diadakan pertandingan silat di sana untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Beng Cu Sudah, tidak perlu banyak bertanya Sekarang kita pergi mencari pakalan untukmu dan juga untukku Mereka memasuki sebuah kota dan kakek itu ternyata memiliki banyak uang emas dan perak Dia membeli beberapa potong pakaian untuk Tian Li dan dirinya sendiri Membungkus dalam sebuah buntalan dan menyuruh Tian Li menggendong buntalan itu Tian Li merasa agak lega hatinya Setidaknya, gurunya yang baru ini tidak mencuri seperti yang dilakukan Liok Telomo Setelah makan dan membeli pula makanan kering untuk bekal di perjalanan Jeng Chi yang KWI mengajak Tian Li mulai melakukan perjalanan ke barat, menuju Lu Liang San Sudah menjadi kebiasaan di dunia Kang Ou pada waktu itu bahwa setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan Beng Cu Yaitu seorang tokoh Kang Ou yang dihormati dan dipandang tingkat oleh seluruh dunia Kang Ou Tokoh Beng Cu ini memang diperlukan oleh mereka Bukan saja untuk menjadi pemimpin dalam semua urusan yang terjadi mengenai tokoh-tokoh Kang Ou Bahkan juga untuk mewakili seluruh tokoh Kang Ou dalam urusan menghadapi pemerintah Kalau pemerintah hendak mengumumkan sesuatu kepada para tokoh Kang Ou atau perkumpulan persilatan Pemerintah hanya menghubungi Beng Cu ini saja dan Beng Cu ini yang akan menyebar luaskan pengumuman itu Juga kalau ada persoalan timbul di antara warga dunia Kang Ou sendiri untuk mendapatkan keadilan dan keputusan Maka orang-orang itu pergi melapor kepada Beng Cu Maka, teramat penting kedudukan Beng Cu ini bagi dunia Kang Ou Pada waktu itu, kedudukan Beng Cu lawong karena Beng Cu yang tadinya memegang pimpinan Yaitu Ou Lui Sian, seorang pendekar tua sakti yang terkenal dengan julukan si golok sakti telah meninggal dunia karena usia tua Maka para tokoh Kang Ou lalu mengadakan perundingan untuk mengadakan pertemuan di puncak Luliang San Untuk memilih seorang Beng Cu baru Pada hari yang ditentukan itu, berbondong-bondong para wakil dari perkumpulan-perkumpulan silat Juga tokoh-tokoh perorangan, mendaki gunung Luliang San untuk menghadiri pemilihan Beng Cu Bahkan dari pihak pemerintah juga datang seorang wakil yang terkenal karena Pang Lima yang datang ini Dahulunya juga seorang pendekar dan terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang ahli pedang bernama Gui Tiong In yang berjuluk Hok Liong Kiam Pedang Penaluk Naga Gui Chiang Kun datang bersama tiga orang pembantunya Karena pertemuan ini untuk memilih Beng Cu baru merupakan pertemuan amat penting, maka banyak sekali yang datang hadir Wakil dari Siauling Pai, Gobi Pai dan Hong Tong Pai juga hadir, belum lagi dari peir kumpulan-perkumpulan orang gagah dan perguruan-perguruan silat Namun diwakili tokoh-tokoh mereka Para pendekar perorangan juga banyak yang hadir sehingga jumlah mereka yang berkumpul di situ tidak kurang dari seratus orang Setelah semua orang berkumpul, dengan suara bulat mereka menunjuk Gui Chiang Kun untuk menjadi ketua pemilihan Beng Cu Semua orang setuju karena biasanya, dalam pemilihan Beng Cu, seringkali terjadi perebutan dan pertentangan Dengan adanya orang dari pemerintah yang memimpin pemilihan, diharapkan tidak akan terjadi pertentangan dan pemilihan akan berjalan tertip tanpa tindak kekerasan dari pihak manapun Gui Chiang Kun yang mengerti akan pentingnya pemilihan ini bagi pemerintahnya, setuju dan demikianlah Gui Chiang Kun bersama para pimpinan perkumpulan yang diang-eap sebagai kaum tua yang berkedudukan lebih tinggi, duduk di panggung, sedangkan para undangan lain duduk di bawah panggung Gui Chiang Kun bangkit berdiri dan setelah memberi hormat kepada para locian PWE yang duduk di panggung kehormatan Dia lalu berkata kepada hadirin dengan suara lantang Cui, saudara sekalian, yang hadir, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin pemilihan ini Untuk memben kebebasan memilih kepada Cui, seperti biasanya, sebaiknya kalau Cui memilih calon masing-masing untuk kemudian dari sekian calon itu kini memilih Beng Cu berdasarkan suara terbanyak Silakan Cui mengajukan nama calon masing-masing, semua yang hadir kini sibuk bicara sendiri, agaknya untuk merundingkan dengan kelompok masing-masing siapa yang akan mereka angkat sebagai calon Akan tetapi wakil dari Bu Tong Pai, yaitu Tong Buleng yang bertubuh tinggi besar bangkit berdiri dan terdengar suaranya yang lantang Gui Chiang Kun, kami dari Bu Tong Pai berpendapat bahwa kalau terlalu banyak diajukan calon merupakan tindakan yang kurang bijaksana Biasanya dalam pemilihan yang lalu, makin banyak calon, menjadi semakin kacau karena terjadi perebutan dan persaingan Oleh karena itu, kami usulkan agar mengangkat 1-2 orang calon saja yang benar-benar pantas untuk menjadi Beng Cu, kemudian dilakukan pemilihan Beng Cu saya setuju sekali dengan usul Tong Eng Hyong dari Bu Tong Pai Bagaimana pendapat Sui yang hadir? Setujukah dengan usul itu untuk mengangkat atau menunjuk 1-2 orang calon saja agar pemilihan Beng Cu menjadi lebih sederhana dan cepat Tidak sampai menimbulkan perebutan dan persaingan serentak semua orang menyatakan pendapat Oya Setuju kemudian terdengar suara nyaring seorang Tosu yang bangkit berdiri dari tempat duduknya di panggung kehormatan Pinto merasa setuju sekali Memang tidak semestinya kalau setiap golongan memilih calon Beng Cu dari kalangan sendiri sehingga terjadi perebutan dan persaingan Kita semua memilih Beng Cu bukan untuk kepentingan kelompok senin diri, melainkan untuk kepentingan dunia kengho pada umumnya Pinto mengusulkan agar Ina yang sencu dari Kun Lun Pai ditunjuk sebagai calon Beliau pantas menjadi Beng Cu karena kedudukan beliau sebagai ketua Kun Lun Pai yang merupakan partai besar dan kuat Juga mengingat pengalaman beliau yang sudah berusia lanjut serta kesaktian beliau yang tiada bandingannya Bagaimana pendapat Cui? Setujukah kalau kita ajukan Im Yang Sen Cu sebagai calon yang bicara ini adalah seorang Tosu yang bertubuh tinggi kurus Dia adalah Cheong Jin Tosu, berusia 50 tahun, tokoh Kong Tong Pai yang mewakili perkumpulannya hadir di situ dan mendapat tempat duduk di panggung kehormatan pula Yang ditunjuk itu adalah Im Yang Sen Cu, ketua Kun Lun Pai yang kebetulan hadir pula di situ Dia seorang Tosu berusia 65 tahun, bertubuh sedang, bersikap tenang dan anggun dengan jenggot panjang putih Kumis dan rambutnya masih hitam akan tetapi yang mencolok adalah alisnya yang sudah putih semua Karena alisnya itulah dia mendapat sebutan Pedilo Jin, orang tua beralis putih Ketua Kun Lun Pai ini terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa dan bijaksana Ilmu silatnya tinggi dan dia disegani oleh seluruh tokoh Kang O Mendengar dirinya ditunjuk sebagai calon Beng Cu Im Yang Sen Cu bangkit berdiri dari kursinya dan cepat dia memberi hormat kepada semua orang dengan mengangkat kedua tangan di depan dadanya Sian Chai, Sian Chai suaranya halus lembut namun dapat menembus kegaduhan itu sehingga semua orang berdiam diri untuk mendengarkan Tadinya semua orang ribut menyatakan dukungan mereka dan persetujuan mereka dengan jiangkatnya Im Yang Sen Cu menjadi calon Kini setelah Tosu itu bicara, mereka semua dia mendengarkan penuh perhatian Terlemah kasih atas kepercayaan Cui menunjuk Pintun menjadi calon Akan tetapi sungguh Pintun merasa tidak sanggup Kedudukan Beng Cu adalah kedudukan yang istimewa pentingnya Sedangkan Pintun adalah seorang ketua perkumpulan yang sudah sibuk sekali dengan tugas Pintun dalam perkumpulan Juga Pintun merasa tidak sanggup mewakili dunia Kang O untuk menghadapi urusan besar Karena itu, Pintun usulkan agar mengangkat sahabat Pintun, yaitu Hui Sian Hwaso yang kini hadir di sini Dia adalah wakil ketua Siaul Impai Selain cakap dan memiliki tingkat kepandayan tinggi, juga kita semua mengetahui bahwa hubungan antara Siaul Impai dan pemerintah amatlah dekatnya Dengan mengangkat wakil Siaul Impai sebagai Beng Cu, maka semua urusan dengan pemerintah akan dapat diselesaikan dengan baik Bagaimana pendapat Cui, setujukah dengan usul Pintun ini Hui Sian Hwaso yang tinggi gendut seperti Jilai Hood itu juga seorang tokoh yang amat terkenal Biarpun dia hanya wakil ketua, akan tetapi untuk urusan luar, ketua Siaul Impai sendiri tidak pernah maju Hui Sian Hwaso inilah yang mewakili ketua maju dalam setiap urusan keluar, sehingga namanya lebih terkenal Dan pada waktu itu, memang agama Buddha lebih diterima pemerintah Mam Cu daripada agama Tu, maka semua orang yang mendengar ucapan Im Yang Seng Cu itu sering tak menyatakan setuju Hui Sian kini bangkit berdiri dan mukanya yang penuh senyum lebar itu amat menyenangkan hati orang yang ikut-ikut tersenyum Omi Tohut, sungguh helok sekali Lima tahun yang lalu, ketika diadakan pemilihan Beng Cu di Taisan, masih terjadi persaingan dan perebutan, seolah kedudukan Beng Cu merupakan Kedudukan yang berharga untuk dimiliki, seolah Anen jadi sumber rejeki sarana nama besar Akan tetapi apa yang Pin Cheng lihat sekarang? Yang ditunjuk malah tidak mau menerima dan mengoparkan kepada orang lain Dan kalau begitu, harap lo suhu tidak mengoparkan pula kepada orang lain Terdengar teriakan dan semua orang tertawa sambil berteriak-teriak menyetujui ucapan itu Omi Tohut, bukan maksud Pin Cheng untuk mengelak Pin Cheng hanya menjelaskan keadaan saja Keadaan yang berbeda sekarang ini di mana tidak mendapat perebutan dan persaingan Menunjukkan dengan jelas bahwa yang hadir semua ini adalah para pendekar yang tidak khas akan kedudukan Dahulu, kalau diadakan pemilihan Beng Cu, golongan sesat selalu ikut mencampuri dan merekalah Yah berdaya upaya keras untuk merebut kedudukan Beng Cu agar kepentingan golongan mereka terjarnin Sekarang keadaan lain lagi karena itu kita harus memilih dengan bijaksana jangan sampai salah pilih Apalah yang diucapkan oleh sahabat Im Yang Sen Cu tadi remang betul sekali Kedudukan Beng Cu amat penting untuk kita semua Karena itu kita harus memilih seorang yang benar-benar tepat cu untuk kedudukan itu Lo Suhau, yang paling tepat untuk menjadi Beng Cu terdengar Seseorang berteriak dan teriakan ini diikuti pula suara setuju Hui Sian Hu Sio mengangkat tangan ke atas dan semua orang diam Omi Tohut, bukan semata meta Pin Cheng menolak, akan tetapi adalah karena alasan yang amat kuat Cui mengetahui bahwa Pin Cheng adalah wakil ketua perkumpulan yang besar sekali Bukan saja mengurus urusan umum dengan dunia Kang O, akan tetapi juga urusan penyebaran agama Menjadi bengci atau pemimpin naruslah seorang yang jujur, setia dan dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk jabatannya itu Dia tidak boleh memiliki kedudukan rangkap, karena dengan demikian dia tentu tidak akan dapat mencurahkan tenaga sekeluruhnya Pin Cheng mempunyai seorang calon dan Cui tentu akan setuju dengan calon yang Pin Cheng usulkan itu Mengenal ilmu silat, dia jauh lebih hebat dari Pin Cheng Mengenai pengalaman, dia sudah malang melintang di dunia Kang O selama puluhan tahun Dan namanya yang besar juga bersih sebagai seorang pendekar Budiman yang selalu membela kebenaran dan keadilan Pemimpin haruslah seorang yang tidak mempentingkan diri sendiri dan calon Pin Cheng ini memenuhi semua persyaratan itu Dia masih muda, berpengalaman di dunia Kang O, selama ini sepak terjangnya sebagai seorang pendekar meyakinkan Dan namanya pun baik di mata pemerintah Pin Cheng usulkan Tai Hiap, pendekar besar, Sou Tekbun untuk menjadi ketua Kini Ryuh rendah orang bersorakmi nyambut nama yang diusulkan oleh wakil ketua Siaw Lim Pai itu Siapa yang tidak mengenal pendekar Sou Tekbun? Dia berjuluk Sien Kiam Hok Mo, pedang sakti penakluk iblis, seorang pendekar yang memiliki ilmu pedang turunan dari keluarga Sou Nenek Mo yang Sou Tekbun adalah Sou Chian, seorang pendekar sakti ratusan tahun yang lalu Yang telah merangkai ilmu pedang Hok Mo Kiam Sud, ilmu pedang penakluk iblis, yang hanya dipelajari oleh keturunannya Sou Tekbun sudah terkenal sebagai seorang pendekar Budiman, membantu pemerintah membasmi para penjahat sehingga lamanya dihormati semua tokoh Keng O dan juga dihormati pemerintah Bahkan Kaisar sendiri berkenan memberi hadiah sebatang pedang kepadanya Hidup Sou Tai Hiap terdengar sorakan mereka Di antara tamu yang duduk di panggung kehormatan, seorang pria bangkit berdiri dengan tenang Dia bertubuh tegap, berwajah tampan berwibawa, usianya sekitar 40 tahun dan pakaiannya yang sederhana itu ringkas Sebatang pedang tergantung di punggungnya Wajahnya yang segi empat itu gagah sekali, dengan sepasang alis tebal Met mencorong dan mulut selalu tersenyum tenang dan sabar Namun lekuk di dagunya yang tidak berjenggot itu menunjukkan kekerasan hatinya Inilah dia Sou Tekbun yang berjuluk Sin Kiam Hok Mo Pedang di punggungnya itu adalah Cheng Leong Kiam, pedang menaga hijau, pedang pusaka hadiah dari Kaisar Kian Leong kepadanya Karena jasanya membasmi banyak gerombolan penjahat Perjaka yang tinggal seorang diri di puncak Hang San Sou Tekbun memang hidup sebatang kera Kedua orang tuanya telah tiada, ayahnya juga seorang pendekar tewas oleh pengeroyoknya banyak tokoh sesat Ibunya menyusul ayahnya setelah sakit berat sehingga Sou Tekbun hidup sebatang kera Sampai berusia 40 tahun, dia tidak mau menikah dan tinggal seorang diri di puncak Hang San Hanya ditemani oleh seorang pelayan pria yang usianya sudah 50 tahun lebih Mendengar dirinya dipilih sebagai bengcu seperti diusulkan oleh wakil ketua Siaul Impai Sou Tekbun lalu bangkit berdiri dengan sikap tenang sambil tersenyum Mengangkat kedua tangan ke atas sebagai isarat agar semua orang diam Setelah suara gaduh itu terhenti, terdengar suaranya yang mantap Lembut namun mengandung wibawa, cuy yang terhormat Saya tidak perlu berpura-pura Memang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menggalang persatuan di antara semua tokoh Kang O Demi keamanan negara dan kesejahteraan rakyat Dan kalau memang benar cuy memilih saya, maka saya pun tidak akan berani menolak Hanya perlu diingat bahwa saya yang muda, masih kurang pengalaman Oleh karena itu saya baru berani menjadi bengcu Kalau dua orang lociampu yang C saya sebutkan namanya ini suka menjat Penasehat sehingga dalam memutuskan semua perkara Saya lebih dulu mendapatkan nasihat mereka Kedua lociampu yang saya mohon menjadi penasehat adalah Pertama lociampu Perbilogin atau Im Yang Sengcu Ketua Kunlun Pai Dan kedua adalah lociampu Hoi Sian Huo Sio dari Siaul Impai Bagaimana, apakah Cui setuju dengan permintaan saya ini? Dan terutama sekali, apakah jiwilo ciam pual, dua orang gagah perkasa Dapat menerima permohonan saya mendengar ucapan yang tegas itu Semua orang bersorak mendukungnya Im Yang Sengcu tertawa ketika mendengar ucapan itu dan dia bangkit dari kursinya Semua orang terdiam, ingin mendengarkan bagaimana pendapat Tosu yang diangkat menjadi penasehat itu Sian Chai Kalau Soe Tai Hiap yang menjadi Beng Cu, tentu dengan gembira sekali Pinto suka menjadi penasehatnya Pinto yakin bahwa sepak terjang Soe Tai Hiap selalu menurut jalan kebenaran Pinto setuju Omi Tohut, benar apa yang diucapkan oleh Im Yang Sengcu Pinto juga setuju saja menjadi penasehat mendampingi Soe Tai Hiap yang menjadi Beng Cu Semua orang menyambut dengan gembira Mendengar semua ini, Kui Chiang Kun tersenyum dan dia pun bangkit berdiri sambil mengacungkan tangan minta kepada semua orang untuk tenang Kami sungguh merasa gembira sekali Baru sekali ini pemilihan Beng Cu berjalan demikian lancar, mudah dan semua suara menyetujui, tidak ada pertentangan sama sekali Oleh karena itu, kami, sebagai pimpinan pemilihan Beng Cu ini, dengan ini menyatakan bahwa Tai Hiap Soe Tek Bun, menurut hasil pemilihan yang sah, ditetapkan menjadi Hahaha, tunggu du hiu, tidak semudah itu orang menjadi Beng Cu, memimpin seluruh dunia Kang Ou Tidak, semudah itu semua orang terkejut Suara itu lirih dan lembut, akan tetapi terdengar jelas dan nada suaranya mengandung ejakan Melihat bahwa yang mengeluarkan suara celaan menghentikan ucapan tadi adalah seorang kakek yang bongkok kurus berjenggot putih Gui Tiong In atau Gui Chiang Kun adalah seorang panglima yang dahulunya juga seorang pendekar yang terkenal Tentu saja pengalamannya sudah banyak di dunia Kang Ou dan banyak pula tokoh Kang Ou yang dikenalnya Akan tetapi dia merasa tidak mengenal kakek ini, maka dia segera memberi hormat Mengangkat tangan ke depan dada dan berkata dengan suara hormat Lo Chiang Pu siapakah dan mengapa berkata demikian? Pemilihan ini dilakukan dengan sah dan sudah menurut keputusan rapat Hahaha, rapat yang diputuskan hanya karena pemungutan suara terbanyak bukanlah rapat orang gagah Pemilihan Beng Cu biasanya dilakukan bukan dengan mengadu suara, melainkan mengadu senjata Dan siapa yang paling gagah dan menang, dialah yang pantas menjadi Beng Cu Apa jadinya kalau seorang Beng Cu yang memimpin orang-orang gagah hanya seorang yang lemah? Bisa menjadi tertawaan dunia Lo Chiang Puah Pandangan Lo Chiang Puah ini keliru sama sekali, kata Gui Chiang Kun Tidak sesuai dengan pandangan pemerintah Seorang Beng Cu haruslah seorang yang gagah perkasa Memang, akan tetapi bukan seorang jagoan yang menduduki jabatan Beng Cu karena kekerasan Kalau demikian, dia akan memimpin dengan kekerasan pula Seorang Beng Cu haruslah seorang yang bijaksana, berhati jujur dan bersih Menentang kejahatan dan kepalsuan, menegakkan kebenaran dan keadilan Selalu berusaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Bukan sebaliknya menindas rakyat dan melakukan kejahatan mengganggu ketenteraman Karena So, Tai Hlap memilih semua syarat itu Maka Kamel memilihnya sebagai Beng Cu, Hihihi, Chiang Kun Itu adalah pandanganmu sebagai seorang pejabat pemerintah Akan tetapi pandangan seorang Keng Ho lain lagi Seorang Beng Cu haruslah nomor satu di dunia, baru dia berhak menjadi Beng Cu Tiba-tiba Hwisan Hwasyo bangk dari kursinya dan menudingkan terunjuk ria ke arah kakek bongkok yang memegang tongkat bambu kuning itu Omi Tohut, kalau Pim Cheng tidak keliru melihat tongkat bambu kuning itu Engkau adalah jeng Chiang Kwei, benarkah? Apa maksudmu datang ke tempat pertemuan ini? Beng Cu sudah terpilih, apa kehendakmu sekarang? Hwisan Hwasyo darah Syao Lim Pai bersikap angkuh Aku tidak menghendaki apa-apa, hanya aku ingin mengatakan bahwa aku baru mau mengakui adanya seorang Beng Cu dunia Kalau Beng Cu itu mampu mengalahkanku semua orang yang hadir kini memandang dengan hati tegang Biarpun belum pernah bertemu dengan orangnya, akan tetapi mereka semua sudah mengenal nama jeng Chiang Kwei Seorang datuk seset yang namanya anak terkenal, akan tetapi jarang dapat ditemui orang itu Sementara itu, Tian Liang tadi datang dan berdiri di belakang gurunya mendengarkan dan memandang dengan penuh perhatian Dia dapat menduga bahwa orang-orang yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang tentu memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi, gurunya yang seorang diri itu agaknya hendak menentang mereka Dan mendengar perbantahan itu, dia menganggiat gurunya benar Menjadi pemimpin para tokoh persilatan tentu saja haruslah seorang yang ilmu silatnya tanpa tanding Jeng Chiang Kwei, apakah maksudmu menantang Beng Cu baru terpilih ini untuk merampas kedudukan Beng Cu? Apakah engkau bermaksud ingin menjadi Beng Cu dengan jalan kekerasan? Mengadu ilmu silat lohohaha, siapa mau menjadi Beng Cu, mengikatkan kaki tangannya kepada kedudukan? Tidak, aku tidak ingin merampas kedudukan Beng Cu Akan tetapi aku tetap berpendirian, bahwa siapa yang menjadi Beng Cu haruslah dapat mengalahkan aku Kalau tidak mana aku mau mengakuinya sebagai Beng Cu Juga semua rekanku tidak akan sudi mengakuinya sebagai Beng Cu Nah, aku tantang Beng Cu pilihan kalian itu Ataukah dia tidak berani menyambut tantanganku mengadu ilmu? Seorang Beng Cu yang ketakutan menghadapi tantangan? Hahaha, alangkah lucunya sejak tadi Soetek Bun sudah mefrasa penasaran sekali Dia pun pernah mendengar nama besar Jeng Chiang Kwei, akan tetapi belum pernah bertanding dengannya Tentu saja dia tidak menjadi gentar, hanya tadi menahan kesabaran agar jangan terjadi keributan Sekarang, mendengar tantangan dan ejekan bahwa dia takut menghadapi tantangan itu Dia tidak dapat menahan sabar lagi dan banekit dari tempat duduknya Kemudian dengan langkah lebar dia menuju ke tengah panggung dan memberi hormat ke arah Jeng Chiang Kwei yang masih berada di bawah panggung Aku Soetek Bun bukanlah seorang pengecut Aku sudah lama mendengar nama besar Jeng Chiang Kwei dan kalau jenet Chiang Kwei menantangku Sudah tentu akan kulayani untuk membuktikan bahwa aku bukan seorang pengecut Walaupun dalam ilmu silat tentu aku bukan lawan Jeng Chiang Kwei yang amat tersohor itu Bagus sekali, ini baru namanya seorang calon bengcu yang gagah Kata Jeng Chiang Kwei dan sekali tongkatnya minotol tanah, tubuhnya sudah melayang naik ke atas panggung Jeng Chiang Kwei, ketahui lah bahwa bukan aku yang minta menjadi bengcu Melainkan para lociampu dan udara yang berada di sini yang mermelih aku untuk menjadi bengcu Lalu apa kehendakmu sekarang? Hahaha, sudah kukatakan tadi Engkau menjadi bengcu baik-baik saja Akan tetapi untuk dapat menerima pengakuanku dan pengakuan orang-orang Kang Kwei yang saat ini tidak ikut hadir Engkau harus lebih dulu mengalahkan aku Aku tidak pernah menolak tantangan Apalagi di antara kita tidak pernah ada permusuhan Hanya merupakan tantangan mengadu ilmu saja Silakan, Jeng Chiang Kwei Aku sudah siap untuk melayanimu kata Soetek Bun Dan sekali tangan kanannya bergerak ke belakang Tangan itu kini sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan mengeluarkan sinar hijau Itulah Ceng Leong Kiam, pedang menaga hijau Pemberian kaisar Kian Leong kepadanya Hoho, Ho Kiam, pedang pusaka Yang bagus kata kakek itu memuji Ini adalah Ceng Leong Kiam Pemberian seri baginda kaisar untuk membasmi kejahatan Jawab Soetek Bun dengan gagah Hahaha, asal saja jangan anggap aku seorang penjahat yang patut dibasmi Kata kakek itu tertawa mengejek Tergantung dari sepak terjamu, Jeng Chiang Kwei Nah, aku sudah siap menghadapi tantanganmu Jawab Soetek Bun dengan suara tegas Hehehe, saudara sekalian menjadi saksi apakah dia pantas menjadi bengcu ataukah tidak Sin Kiam Hok Mo, demikian julukanmu, bukan? Haha, biarlah aku menjadi lomo, iblis tua Apakah benar pedangmu itu dapat menundukkan iblis? Sambutlah seranganku ini kakek itu menggerakkan tongkatnya Dengan lambat saja tongkat itu menyambar Akan tetapi angin pukulannya terasa oleh mereka yang jarak duduknya tidak terlalu jauh Sehingga semua orang terkejut Soetek Bun maklum akan kelihayan kakek itu Maka dia pun sudah memasang kuda-kuda yang kuat Dan begitu tongkat bambu kuning itu menyambar Dia langsung saja menangkis dengan bacokan kuat untuk mematahkan tongkat itu Agaknya jengci yang kwe juga khawatir kalau tongkat bambunya terpotong oleh pedang yang ampuh itu Maka sebelum tongkatnya bertebu pedang tiba-tiba saja tongkat itu ditarik kembali Dan kini tongkat itu melanjutkan serangan dengan totokan bertubi-tubi ke arah jalan-jalan darah yang mematikan di sebelah depan tubuh lawan Soetek Bun cepat berlompayan untuk mengelak dan kadang menangkis serangkaian serangan yang berbahaya tuh Dan dia pun berusaha untuk membecilah serangan Akan tetapi ilmu tongkat nikek itu memang aneh sekali dan luar biasa Daya serangan tongkat itu seperti bersambung-sambung tiada habisnya Setiap kali dielakkan atau ditangkis tongkat itu sudah melayang lagi dengan ujungnya yang lain Sehingga serangan menjadi bertubi-tubi dan Soetek Bun sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas Maka, akhirnya Soetek Bun hanya dapat memutar pedangnya menjadi perisai gulungan sinar yang netitik lindungi tubuhnya dari hujan serangan itu Melihat ini, kakek itu mengendurkan serangan dan kesempatan ini dipergunakan oleh Soetek Bun untuk balas menyerang dengan tusukan kilat Kakek itu nampak lambat gerakannya menghindar sehingga pedang itu menyerempet dadanya dan merobek bajunya Akan tetapi pada saat itu tongkatnya sudah dua kali menotok Mengenai kedua paha Soetek Bun dan pendekar ini tak dapat dicegah lagi sudah jatuh berlutut Jeng Chi yang KWI menghentikan serangannya dan tertawa Hahaha, kalian lihat Belum apa-apa DLA sudah bertekuk lutut kepadaku Apakah yang begini pantas menjadi bengcu dunia Kang Oung Tian Li merasa gembira sekali melihat gurunya dapat mengalahkan lawan Dan ini membuktikan bahwa gurunya memang seorang yang lihai sekali Untunglah dia mempunyai seorang guru yang demikian tangguh, yang tentu akan mengajarkan ilmu-ilmu hebat kepadanya Tak terasa lagi saking gembiranya dia bertepuk tangan memuji Kakek itu menoleh dan tersenyum kepadanya Dalam keadaan itu, tak seorang pun memihak padanya kecuali muridnya dan hal ini menyenangkan hatinya Omi Tohut, Jeng Chi yang KWI sungguh sombong Biarpun Soe Tai Hiap kalah dalam ilmu silat olehmu Tetap saja dia seratus kali lebih pantas menjadi bengcu daripada kamu Kalau Pim Cheng tetap memilih dia sebagai bengcu, habis engkau mau apa Hahaha, bengcunya tidak bisa apa-apa, tentu pemilihnya tidak becus lagi Hui Sian Hwasio, seharusnya engkau memilih bengcu yang cakep dan pantas, setidaknya yang dapat menandingi aku Kalau tidak demikian, pilihanmu hanya menyatakan kebodohanmu dan akan menjadi bahan tertawaan di dunia Kang Ou saja, Jeng Chi yang KWI Apakah ini berarti bahwa engkau juga menantang Pim Cheng engkau dan siapa saja boleh mencoba-coba menandingiku Agar kalian baru terbuka mata bahwa pilihan kalian itu sama sekali keliru Karilah orang yang setidaknya setingkat dengan kepandaianku Kau sombong pendeta Siaulimpai itu membentak dan tubuhnya sudah melayang ke depan Jeng Chi yang KWI Sementara itu Sotek Bun yang jelas sudah kalah itu terpaksa mundur sambil menyimpan pedangnya Wajahnya agak kemerahan karena merasa penasaran Hui Sian Hwasio sudah berdiri berhadapan dengan Jeng Chi yang KWI Tangan kanannya memegang sebatang tongkat NSS Adita setelenggi tubuhnya Hem, Wakil Ketua Siaulimpai hendak turun tangan sendiri menguji kepandaianku Kata Jeng Chi yang KWI dengan suara mengejek Tidak perlu membawa bawa nama Siaulimpai dalam urusan ini Karena semua memilih Sotai Hiap memang sebagai wakil dari perkumpulan masing-masing Akan tetapi kini Pim Cheng menghadapimu sebagai Hui Sian Hwasio pribadi Kalau sebagai wakil ketua Siaulimpai tentu Pim Cheng tidak sudi berurusan dengan orang seperti engkau Kita GG berdua berdiri berhadapan sebagai pribadi-pribadi yang saling membela kebenaran sendiri Nah, Pim Cheng sudah siap? Mulailah bagus Hendak kulihat sampai di mana kehebatan loh hompang, ilmu tongkat orang tua, darimu Sambutlah Jeng Chi yang KWI sudah menggerakkan tongkat bambu kuningnya melakukan serangan Hui Sian Hwasio menangkis dengan tongkatnya lalu membalas dan dalam beberapa menit keduanya sudah saling serang dengan hebatnya Tongkat dan batang bambu itu menyambar-nyambar bagaikan dua ekor naga yang bermain di angkasa Setiap kali bertemu mendatangkan getaran yang terasa oleh semua yang hadir di situ Menandakan bahwa kedua orang itu memiliki tenaga iwekeng, tenaga dalam, yang amat dasyat Dan kadang-kadang kedua tongkat itu kalau bertemu mengeluarkan bunyinya ring Kadang-kadang tidak berbunyi sama sekali seolah kedua senjata itu terbuat dari bahan yang lunak Bukan main serunya pertandingan antara kedua orang tokoh tua yang kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi itu Bahkan sebagian besar para penonton tidak dapat mengikuti pertandingan itu dengan baik Karena kadang gerakan keduanya demikian cepat sehingga yang nampak hanyalah gulungan sinar kuning dan putih yang panjang melingkar-lingkar Akan tetapi ada kalanya mereka bergerak lambat sekali dan mengadu tenaga sin kek melalui tongkat mereka Setelah lewat seratus jurus lebih, tiba-tiba jeng chi yang kwe mengeluarkan suara bentakan melengking dan kedua tangannya memegang bambu kuning itu mendorong ke depan Hwi! Sian Hwesyo menangkis dengan tongkatnya dan terdengar suara keras ketika tongkatnya patah menjadi dua potong Terpaksa dia melompat ke belakang Omitohut! Engkau memang tangguh sekali, jeng chi yang kwe terpaksa dia mengakui keunggulan lawan Hahaha, siapa lagi yang hendak bertanding dengan aku? Kulihat Ingyang Sengcu berada di sini Selain dia, kiranya tidak ada yang pantas menjadi lawanku Hahaha Ingyang Sengcu adalah seorang ketua dari perkumpulan besar Kunlun Pai Tentu saja dia merasa segan untuk bertanding begitu saja di depan umum melawan seorang yang tidak ada urusan apa-apa dengan dirinya pribadi atau dengan Kunlun Pai Maka dia merasa serba salah Akan tetapi melihat Hwi Sian Hwesyo sudah dikalahkan Ingyang Sengcu juga merasa tidak enak kalau diam saja Dia lalu bangkit berdiri menghampin jeng chi yang kwe dan setelah berhadapan Dia lalu mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan dan berkata Sian Chai, tentu ketua Kunlun Pai tidak mempunyai alasan untuk bertanding danaanmu Akan tetapi Pintu merasa kagum sekali atas kepandayanmu yang tinggi Jeng Chiang Kui Terimalah hormat Pintu Ketika Tosu itu memberi hormat dengan mengacungkan kedua tangan depan dada Ada serangkum hawa yang menyambar dari kedua tangannya ke depan Jeng Chiang Kui segera maklum bahwa Tosu itu hendak menguji kekuatan Sien Kangnya Maka dia pun cepat membalas penhormatan itu dengan merangkap kedua tangan ke depan dada Dan mendorongnya ke depan sambil mengerahkan Sien Kang Terjadi adu tenaga sakti yang amat dasyat di udara Mereka yang berada agak dekat dapat merasakan getaran itu dan otomatis mereka meiangkah mundur Dan dalam adu tenaga sakti itu, ketua Kun Lun Pai tergetar dan kedudukan kakinya berubah Akan tetapi sebaliknya Jeng Chiang Kui melangkah mundur dua kali Ini merupakan tanda bahwa dalam hal tenaga Sien Kang, iblis tangan seribu itu masih kalah setingkat Dia terkejut sekali dan merasa beruntung bahwa ketua Kun Lun Pai itu menjaga martabat Dan tidak mau mengaduimu kepandayan dengannya, karena kalau demikian halnya Besar kemungkinan dia akan katah melawan ketua Kun Lun Pai itu Sementara itu, Gui Tiong In Sida bangkit dan melangkah maju menghadapi Jeng Chiang Kui Dan suaranya terdengar menggeledek ketika dia berkata Jeng Chiang Kui, kami minta engkau suka mundur dan jangan membuat kacau pemilihan Beng Cu yang sudah berjalan tertib ini Kalau engkau tidak mau menghentikan pengacauanmu, engkau akan berhadapan dengan pemerintah Jeng Chiang Kui Merasa jerih ditantang seperti itu Bagaimanapun juga, kalau sampai dia dianggap musuh oleh pemerintah dan harus menghadapi pasukan besar yang kokoh kuat Tentu dia tidak akan merasa aman lagi hidupnya Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang buruan dan akhirnya tentu dia akan tertawan juga, atau terbunuh Hahaha, siapa yang membuat kacau? Aku hanya ingin menguji kepandayan Beng Cu dan sekarang juga aku akan pergi Hanya lucu sekali kalau pemerintah mulai mencampuri urusan dunia Kang O Tian Li, mari kita pergi dia lalu memutar tubuhnya, melompat turun dari panggung dan melangkah pergi diikuti oleh Tian Li Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!